1, 2, 3, 4, 1 Jalur, 1 Juta Info Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim menjadi sekarang tahun 2021 laga perdana laga perdana yang akan mempertemukan dua tim yang sama-sama lagi umpahit sekarang dalam Italia lawan Turki seperti kita kata bahwa Italia memiliki modal yang sangat bagus karena dia sudah mampu pada saat laga persahabatan meskipun itu persahabatan dia sudah memenangkan pertarungan dengan skor yang sangat telak yaitu 4-0 pada saat melawan Republik Cekoh ini suatu modal besar bagi Italia untuk menjadi menghadapi menghadapi tim yang sekalas sudah umpah lagi yaitu Turki di sisi lain Turki juga mengenai hal demikian dimana pada laga persahabatan saya melihat starting yang akan dipakai di Italia Turki pada pertandingan kali ini sangat sangat meyakinkan ada beberapa pemain dan beberapa pemain yang memang menjadi tumpuan andalan di timnya masing-masing ya sebut sebut saja di di Turki saya lihat Turki itu ada Cakral Cakral Sonyuncu siapa yang tidak kenal dari Cakral Sonyuncu adalah pemain bertahan dari Licitas City dialah yang membawa Titi sekarang berada di posisi atas sejak keberadaan dari Cakral Sonyuncu ini pertahanan ya pertahanan dari Turki itu sendiri terjaga ya makanya agak sedikit kemasukan pada musim kali ini begitu juga di sektor gelandang ya ada salah satu pemain yang sangat fenomenal dan selalu memberikan positif adalah Hakan Celenolu Celenolu adalah pemain pemain yang sangat yang sangat berpengaruh di AC Milan seperti kita ketahui bahwa AC Milan dinyatakan lolos dinyatakan lolos ke Liga Jepri tahun depan dia berada di posisi kedua dibawa dari Inter salah satu perang penting salah satu perang penting dari Hakan Celenolu adalah dia membawa tim ini masuk di jajaran Liga Champion padahal sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya AC Milan tidak berada tidak bermain di Liga Champion tahun ini tahun depan dia sudah bermain ini berkat kemampuan dari Celenor sendiri itu sementara di Italia Italia ini lagi-lagi kita kenal bahwa Italia sangat memiliki memiliki pemain-pemain yang andal salah satu tim salah satu pemain yang cukup diwaspadai adalah Ciro Immobilia Ciro Immobilia ini salah satu pemain yang memiliki mobilitas tinggi dia berat di Lasio sehingga peran peran dari Ciro Immobilia sejak berada di Lasio sangat penting dia mengangkat Lasio berada di pepang atas inilah persembahan dari Ciro Immobilia dalam tim ini dengan dimasukkannya ke dalam tim Italia pada Eropa ini dia menjadi spirit atau modal terbesar bagi Italia untuk mencetak bola sementara seperti kita bahwa Italia secara dengan pertahanan dengan adanya pertahanan di belakang kita tidak ragukan lagi Leonardo Bonucci dan Cilini ini paket paket yang sangat sulit untuk ditembus oleh lawan-lawan tapi sekali lagi yang namanya si Pak Boleh tergantung dari kesiapan mental dari kedua tim dan saya mempredisi bahwa sejak awal pertandingan antara kedua ini mulai dari bawa awal sampai dengan bawa akhir saya kira akan terjadi jual beli serangan saya kira mungkin segembaran secara menarik silakan coach seperti kita ketahui bahwa Italia akan berperan sebagai tuan rumah pada laga perdana kali ini sebagaimana ada catat menarik sebagaimana pada euro-euro sebelumnya dimana tim yang bertindak sebagai tuan rumah pertama itu biasanya mengalami kekelahan bagaimana coach melihat ini saya lihat memang bawa yang dibawa-bawa oleh tuan rumah di Liga-Liga Europa ada beberapa ada beberapa tim tim nasional yang kalau dia main pertama di bertindak sebagai tuan rumah dia biasanya dia kalah atau dia seri seperti dengan tahun lalu yang sebetulnya itu adalah Portugal dia meskipun dia juara tapi pada bawa pertama pada awal-awal dia sering menghadapi kesulitan bahkan tidak tidak banyak yang kalah sama dengan beberapa pada saat Jerman jadi tuan rumah jadi tuan rumah dia Jerman juga kalah di beberapa pertama kalah di pertandingan perdana tapi setelah itu dia akan bangkit kembali begitu juga dengan pada saat pernah Perancis juga pernah menjadi tuan rumah dia juga kalah dan kurang maksimal namun pada akhirnya dia akan mulai bangkit kalau pada biasanya kalau yang penting dia lolos di di bawah awal dia dia bisa menjadi jawab itulah permainan sepak bola ya coach kita berhari dari pelatih sebagaimana kita ketahui bahwa pelatih daripada Italia itu merupakan pelatih yang cukup tenar yaitu Roberto Mancini sementara pelatih dari Turki itu sendiri meskipun tidak setenar dari Roberto Mancini tapi menurut catatan bahwa semenjak ditangani oleh pelatih yang satu ini Turki itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana dari beberapa tahun ini Turki telah mendapatkan gelar juara itu delapan kali kira-kira bagaimana coach melihat dari kedua pelatih ini ya memang seperti kita tetap bahwa pelatih dari Turki Senol Gunes memang tidak terlalu terkenal karena beda dengan Erebro Mancini namun prestasi yang dipertiakan oleh Senol selama beberapa tahun ini dia cukup mengembirakan dan yang sangat kita kagumi dari pelatih Senol adalah dia mampu menciptakan pemain-pemain yang berbakat dia dia mampu menciptakan pemain-pemain yang tangguh yang bisa berkipra di Eropa inilah salah satu salah satu keunggulan dari Senol ini itu dilihat dari Burak Ilmas kita akan tahu bahwa Burak Ilmas tahu ini mempersembahkan juara Perancis dia adalah tulang punggung dari Lille salah satu tim yang menjadi pemenan di Liga Perancis mengalahkan dominasi dari PSG itu berkat kempuan dari Senol begitu juga pemain-pemain lainnya seperti saya lihat Yusuf Yasici Yusuf Yasici sebelum-sebenarnya dia tidak terlalu menonjol di di klub tapi sejak beberapa tahun dilatih oleh Senol dia sudah memperlihatkan kemampuan dan memberikan kemampuan terbaiknya untuk baik timnya atau negaranya sementara Roberto Mancini dia adalah salah satu mantan pemain pemain dia sudah mengetahui apalagi Roberto Mancini adalah pemain yang di Italia dan sudah pernah bermain jadi dia sudah mengetahui bagaimana meramu pemain-pemain Italia dia sudah mengetahui karakter-karakter bermain di Italia dan ini juga mampu melahirkan beberapa pemain yang sangat yang sangat bagus adalah seperti Jorgingo Jorgingo ini dia Chelsea memberikan berkat tumpuan dia dia mampu memberi memberi juara Liga Champion dari Chelsea itu sendiri inilah inilah peran dari Roberto Mancini menghasilkan pemain-pemain yang hebat selain dia hebat di klubnya dia juga mampu hebat di negaranya coach kalau kita lihat dari head-to-head pertandingan dari kedua tim itu Italia masih membuli Turki kira-kira bagaimana coach melihat hasil pertandingan pada laga Euro dini hari ini kalau memang kalau dari head-to-head bahwa Italia lebih banyak kalau lagi-lagi saya mengatakan bahwa head-to-head sekarang tidak bisa dijadikan indikator untuk memenangkan ini kenapa karena beda sekarang dengan dulu untuk pemain Turki kalau dulu hanya 1-2 dia bermain di Eropa ya ada bermain di Eropa kalau sekarang ya hampir sebagian ya seperdua dari pemain Turki sudah bermain di Eropa dan bahkan ada bermain di Italia jadi dengan demikian dia memiliki pengalaman bermain di Italia jadi saya secara umum saya mempergisi ya bisa-bisa bahwa pertandingan kali ini ya lebih banyak ke faktor serinya mungkin ya ya faktor seri ya tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan bahwa tuan rumah akan berpihak begitu juga sebaliknya Turki tidak bisa dipandang kalau bermain di Italia terima kasih Coach ya pemirsa demikianlah ulasan-ulasan analisis pertandingan yang akan terjadi pada laga perdana di Euro 2020 yang akan berkebukan antara Italia versus Turki ya pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel JalurinfoTV karena subscribe itu gratis terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jalurinfo 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 Jalurinfo